Bunci utama masyarakat sejahtera itu apabila damai dan aman di rumah tersebut. Terima kasih telah menonton. 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 kita ini untuk cerdas untuk berpijak kepada hukum, kalau ada apa-apa silahkan berkonsultasi kepada FIDN nanti FIDN yang akan menggiring supaya segala persoalan yang ada di masyarakat ini bisa digiring kerana hukum sehingga apa peradaban yang kita miliki ini tetap utuh, peradaban yang positif yang kita miliki hari ini itu tetap bisa kita lestarikan karena menurut penelitian bapak dan ibu sekalian suatu negara, suatu daerah dikatakan peradabannya maju, peradabannya tinggi apabila masyarakatnya tertib hukum dan tertib sosial dan saya yakin, saudara-saudara saya masyarakat Kota Baru khususnya masyarakat Batu Lasung saudara-saudara saya dari suku dayak peradabannya sangat tinggi, budayanya sangat luar biasa, nah oleh sebab itu saya mengajak mari kita bawa segala persoalan untuk kerana hukum dan insyaallah apabila apabila yang tadi saya sampaikan di awal balai adat ini dipergunakan sebagaimana fungsinya tempat bermusyawarah tempat mencari solusi kemudian FGDN yang dipimpin oleh Pak Pujino di Kalimantan Selatan ini bisa berfungsi bisa membantu masyarakat kemudian di tempat ini juga kita kembalikan semuanya ke ranah hukum kemudian membantu Polri dan Eni menjaga kami timah insyaallah kesejahteraan akan menghampiri masyarakat Batu Lasung dan Kabupaten Kota Baru pada umum kenapa saya katakan seperti itu Pak kita percaya dan yakin kunci utama masyarakat sejahtera itu apabila damai dan aman lingkungan tersebut itu mungkin yang bisa saya sampaikan pesan-pesan kaktif mas yang diberikan kepada kami intinya mari bersinergi kami tidak akan mampu menjaga keamanan di wilayah ini tanpa hubungan piang-pian keberapaan kami buku berurang tangan Bapak dan Ibu untuk berkerjasama dengan kami menjaga keamanan di kampung kita dan mensejahterakan masyarakat kita terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kesempatan saya merasa terhormat bisa berdiri di tempat ini lebih dan kurangnya saya mohon maaf wa'atullahi taufiq wa'idaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagam lima terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati